Intro Baik, karena masih bersama kami di Halo Indonesia Dan dalam sebuah bincang Halo Indonesia kali ini Kita akan membahas tentang cara baru untuk belajar yang lebih menyenangkan Sekarang ini, kayaknya bagi orang tua agak susah untuk membuat anaknya belajar Apalagi kalau mereka sudah pegang gawai Wah, agak susah banget Karena mereka berpikir belajar itu kayaknya sulit deh ma Sulit deh pak, tapi ternyata sekarang sudah ada solusi yang baru Yang diciptakan oleh anak-anak muda yang sangat inovatif Itu dia, apalagi kalau sudah menjelang-menjelang UN ya Anak-anak akhirnya melihat sebuah ujian jadi momok yang menakutkan Tapi sebenarnya kalau dicicil, punya cara yang menyenangkan Itu jadi satu hal yang juga mengasihkan Nah kita juga tadi sudah mulai belajar-belajar ya Mulai belajar tapi belum bisa, nanti kita belajar lagi Tapi ini sangat menyenangkan sekali namanya adalah quarter Nah apa itu quarter? Telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia Nia Kurniawati selaku co-founder quarter atau Quartet Pinter Dan juga entus selaku wali kelas 6 SDN Lewung Kolok 076 Sebelum kita berbincang dengan dua narasumber kita hari ini Kita saksikan dua tanya berikut Permainan Kartu Quartet yang sempat populer di era 80-an Menginspirasi sekelompok mahasiswa di salah satu universitas di kota Bogor, Jawa Barat Untuk membantu anak-anak dalam memahami pelajaran di sekolah Mereka mengadopsi Kartu Quartet ini Dengan menyisipkan materi pelajaran ilmu pengetahuan alam Yang dinilai sulit dipahami dengan metode pembelajaran konvensional Metode yang dikembangkan sejak 2017 dinamai Quartet Pinter atau quarter Setu set kartu quarter ini terdiri dari 76 lembar kartu Yang setiap kartu mengandung informasi Seperti sistem organ tubuh manusia, binatang, serta mengenai pelestarian lingkungan Metode pembelajaran quarter ini dinilai lebih efektif Jika dibandingkan metode konvensional Pasalnya melalui metode ini siswa tak hanya diberikan pelajaran secara pasif Namun juga aktif untuk mendalami pelajaran Dengan merasa sehingga saat ini tidak ada perkembangan metode pembelajaran Seperti hanya metode ceramah Dan hanya seperti itu Dan ini cenderung monoton Apalagi dengan keadaan anak-anak di zaman sekarang itu Jadi saya pikir bahwasannya ketika seperti ini Siswa kurang tertarik Akhirnya akan berdampak ke mereka juga Baik itu ke pencapaian nilainya Kepemahaman mereka seperti itu Selain itu metode quarter yang memakai konsep belajar sambil bermain Diklaim dapat membangkitkan minat siswa Untuk semakin semangat menuntut ilmu Wah jadi semangat sekali melihat anak-anak ini Jadi semangat belajar Karena biasanya aduh kalau selalu belajar Susahnya minta ampun Tapi sekarang pakai kartu-kartu Suasanya kayak bermain ya kan Betul sekali ya Oke kita langsung sampai narasumber kita hari ini Ada Mbak Nia, ada juga Pak Antus Halo Mbak Nia Pak Antus apa kabar? Selamat datang di ALA Indonesia Oke kita ke Mbak Nia terlebih dahulu Kita apresiasi terlebih dahulu Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Sebenarnya apa yang mendasari awal-mula menciptakan quarter ini? Jadi dari dilihat dari nilai ujian nasional Khususnya wilayah Jawa Barat Dari tahun 2015 sampai 2017 itu menurun Dan kualitas guru itu menurun Nah dari situlah saya bersama lima rekan saya Dengan seksama menyampaikan ide Yaitu media pembelajaran alternatif Berbasis learn play implementation method Untuk kelas SD khususnya kelas 6 Untuk memperbundang ujian nasional Nah kita juga membawa sebuah kartu quarter ini Berupa kartu yang dimainkan secara kesama Dengan minimal 2 orang pemain Dan maksimal 8 pemain Tapi kenapa kartu sih? Kenapa kartu quarter? Karena sejatinya kita mengambil permainan tradisional Yang dulu banget itu quarter Legend lah ya Iya benar Kemudian kita kaitkan dengan kurikulum terbaru Sehingga mempuncullah kuartet ini Seperti itu Jadi dari kuartet Dari permainan tradisional Kita angkat menjadi modern Seperti itu Oke Apakah terbatasnya karena dulu Pernah dimainkan secara tradisional Terus kemudian sekarang diadopsi Menjadi sarana pembelajaran Apa ada penelitian yang lain Yang kemudian mengatakan bahwa Oh kayaknya kuartet ini efektif deh Untuk anak-anak belajar Jadi keefektifan dari kuartet ini Yang kami rancang berdasarkan kisih-kisih ujian nasional Tentunya memudah anak dalam belajar ya Apalagi mempersiapkan ujian nasional sejak ini Nah dari kartu kuartet ini Sebenarnya ada 19 kategori Yang kita rancang 17 kategori itu Berdasarkan ujian nasional Oke Satu kategorinya bonus Kemudian satu kategorinya Kita tidak hanya mendidik anak itu Tentang edukasi Tapi juga kita mendidik anak itu Tengah moral, religius, juga seperti itu Jadi ada nilai-nilai budi pekerti juga Di dalam kuartet ini Sulit gak sih saat Mungkin bersama teman-teman yang lain Ini kan dididikan sekitar 5 orang ya 5 orang 5 orang mahasiswa dan mahasiswi ya Nah apakah saat menyusun kategorinya Lalu ini kan harus berkesinambungan Antara kartu satu dengan kartu lain gitu kan Ini ada kesulitan dan berapa lama mungkin untuk penyusunnya? Kita menyusun itu sejak Desember 2017 Baru realisi programnya sejak April Kita bermitra di SD Luing Kola 7 Kemudian kita susun berdasarkan Pertama itu kita melihat kurikulum terbaru Yaitu 2013 Nah kemudian kita rancang sesuai dengan kisih-kisih Namun juga kita rancang berdasarkan mata kuliah Atau mata pelajaran IPA khususnya Jadi tidak menyimpang dari mata pelajaran Yang kita ajarkan di dalam kartu itu Sudah disesuaikan dengan kurikulum terbaru Khususnya untuk anak-anak SD kelas 6 Yang mau menghadapi UN ya Dan tadi sudah bekerja sama Atau sudah mengaplikasikannya di SDN 6 Luing Kola Ya benar SD Luing Kola 7 Luing Kola 7 Luing Kola 6 maksudnya ya Oke kita coba tanyakan ke Pak Antus Selaku wali kelas yang ada di Luing Kola 07 Pak bagaimana minat siswa sendiri belajar Dengan menggunakan kartu kuarter ini? Ya terima kasih Yang pertama mungkin dari anaknya sendiri Gimana dia seantiasnya untuk mengikuti kegiatan ini Itu pun perlunya dukungan dari orang tua Yang juga kami selaku guru Tetap akan memberikan yang terbaik buat mereka Ini prosesnya untuk bisa Ini kan untuk disosialisasikan saja Butuh waktu pastinya Berapa lama dan bagaimana anak-anak menangkap ini Sebagai satu pelajaran Yang akhirnya bisa diaplikasikan juga Untuk pelajaran mereka untuk menuju UN Apakah dimasukkan ke dalam mata pelajaran Atau di luar jam pelajaran? Ini di luar jam pelajaran Ketika kami di kelas memberikan Walaupun di luar jam pelajaran Tetapi ketika kita ada pelajaran IPA Maka kami tampilkan lah kuarter ini Sambil mengikuti pelajaran yang lain Ketika kita selingi bahwa Anak-anak mari kita membahas lagi Masalah kuarter yang sudah kita bahas yang lalu-lalu Sehingga kalau diulang-ulang Insya Allah anak itu akan lebih cepat Menangkapnya Akan selalu ingat Mudah tidak untuk anak-anak ini Menerapkan permainan ini sendiri? Saya kira sangat mudah Karena selesai anak Dan mereka pun cukup senang Mereka sangat antusias sekali Tanpa disuruh pun mereka pingin lagi Pak, main lagi, main lagi Seperti itu Nah itu dia ya Pasti anak-anak senang bermain Tapi sebelum mengajarkan ke anak-anak Pasti dari tim kuarter sendiri Harus menyosialisasikannya ke para guru kan Jadi bagaimana nih? Prosesnya seperti apa? Jadi pertama kali itu Kita mensosialisasikan ke guru Bagaimana media ini diterapkan Dalam pembelajaran di kelas Kita melakukan audiensi Sebanyak 8 ya Pak 8 guru pengajar di SD tersebut Untuk kita cerdaskan penggunaan kualitas dan fungsinya Nah kemudian dari situ Kami ada 4 program setelah guru Kita realisasikan ke anak-anak Dan terlebih untuk guru Sewaktu seperti yang dikatakan Pantus tadi Sewaktu pelajaran IPA diterapkan Dalam pembelajaran tersebut Seperti itu Ada kesulitan gak untuk Pantus sendiri Saat pertama kali disosialisasikan? Pertama sih memang agak-agak sulit juga Tapi setelah yang berikutnya Loh kayaknya enak banget gitu Cepat-cepat sekali menangkap dengan permainan Artinya setiap pelajaran yang dikemas dengan bentuk permainan Itu anak akan cepat setanggapnya Sehingga mereka akan merasa Lebih leluasa lagi untuk luar ekspresi dalam permainan tersebut Seru ya Memang anak-anak sukanya dunianya bermain Jadi saat ada permainan Disisipkan edukasi pastinya akan lebih mudah ditanggap Nanti kita diajarin juga ya Jangan kemana-mana pemirsa Tetap bersama kami di Halo Indonesia Terima kasih